topik yang saya kerja gemuli pada minggu ini saya memang mengerjakan atau membuat satu artikel yang khusus disajikan untuk konferensi ini baru dikerjakan dalam waktu satu dua minggu karena kesibukan seharusnya kalau saya komitmen itu satu minggu tetapi karena tugas-tugas yang lain akhirnya saya harus mengerjakan hampir dua minggu topik saya, apakah Bapak-Bapak bisa melihat integration between theology and science an analytic synthetic integration model for the solution to dualism and secularism in theological higher education in Indonesia saya harap Bapak-Bapak bisa melihat saya tidak menyiapkan powerpoint atau menyajikannya by point tapi karena ini media satu momentum belajar sekaligus Bapak-Bapak Bapak-Ibu lihat contoh membuat artikel saya pun belajar dari guru saya yang nanti akan menyampaikan topik yang lain jadi sekali lagi begini topik ini sepertinya perlu dipelajari dengan didahului oleh satu topik ini saya menulis tahun lalu satu topik berjudul ini teologi as a science as science satu teologi sebagai satu ilmu oke absolut tidak bisa dibanta memang teologi itu ilmu walaupun berabat bertahun-tahun dibanta oleh banyak ilmuwan yang picik berpikir namun juga harus diakui bahwa teologi itu tidak hanya sekedar ilmu melainkan juga melampaui ilmu yang saya sebut dengan istilah a science ini istilah saya yang belum pernah ada di kamus manapun di dunia tetapi bersyukur sejumlah reviewer mengakunya reviewer-reviewer yang membaca buku ini diantaranya ada yang hadir disini tapi juga ada tamatan-tamatan dari Jerman ini merupakan satu jawaban kepada para ilmuwan yang menyaksikan teologi sebagai science sekaligus sebagai warning sebagai peringatan kepada teolog yang mengkerdilkan teologi hanya sejauh science dengan mengerti ini maka kita akan ini merupakan pintu-pintu apa jalan-jalan yang terbuka untuk kita memahami topik mengenai integrasi antara teologi dan ilmu pengetahuan atau science satu model integrasi analitik sintetik untuk apa untuk penyelesaian masalah dualisme dan sekularisme yang melumpukan dunia pendidikan tidak terkecuali dunia teologi dan tidak pun terkecuali di sekolah berguan tinggi di Indonesia hanya ada 45 menit menurut saya dan itu pun sudah terpotong saya mau membaca abstrak saya supaya Bapak Ibu bisa mengerti karena tidak mungkin menyampaikan 23 halaman ini dengan satu spasi dalam waktu hanya 40 menit tapi saya ingin membaca supaya Bapak Ibu bisa mengikuti mari memperhatikan abstrak saya atau intisari daripada tulisan saya dualisme dan sekularisme adalah tantangan yang serius bagi semua pendidikan tidak terkecuali pendidikan nasional dan juga pendidikan swasta dan diantaranya pendidikan tinggi keagamaan Kristen yaitu PT KKI atau di dalamnya ada STT dan juga ada Stag Sekolah Tinggi Agama Kristen kedua tantangan ini menyebabkan disintegrasi dan misintegrasi antara teologia dan sains selama berabad-abad sangat menyedihkan dunia ini dibodohi oleh orang-orang yang menganggap diri pinter tetapi sempit masalah ini menstimulasi peneliti mengadakan kajian integrasi antara teologi dan sains dengan menggunakan metode penelitian integratif yang menghasilkan model integrasi analitis sintetis yang juga berpadu dengan ide seorang penulis artikel tentang integrasi adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membangkitkan semangat membangkitkan semangat kita para mahasiswa dan dosen teologi dan memberi petunjuk bagaimana semestinya membuat kajian-kajian integratif supaya apa supaya menghasilkan sofitologi sosotologi bioteologi ekotologi psikotologi antropotologi dan sebagainya apa artinya ilmu kaya sekali yang selama berabad-abad dimiskinkan oleh karena kita hanya bermain di satu ruangan dan tidak berani melihat ruangan-ruangan sains yang lain dengan kajian ini Bapak Ibu teologi akan kembali berperan sebagai queen of sciences dia menjadi dinamis relevan dan maju peran teologi dan ilmuwan pun akan semakin besar pengaruhnya you and I pengaruhnya ke dunia ini makin besar cahaya makin terang seperti yang dokter Christian Lasso menyampaikan sejumlah istilah yang memang merupakan istilah-istilah kunci terang dan kegelapan semakin sirna walaupun tidak akan hilang kegelapan harus objektif dan seolah kitab namun akan memperkecil terang daripada kebenaran yang kita hidup yang kita pikirkan dan kita sampaikan itu makin besar terangnya di dalam kehidupan bergerja bermasyarak berbangsa bernegara karena integratif teologi dan juga bersamanya itu kita akan menjawab masalah dualisme yang mengkerdilkan dan juga sekularisme yang menolak Tuhan dari dunia sains yang cenduh mengakibatkan perdebatan perpecahan permusuhan sebaliknya ini kontribusi saya peran teologi dan ilmuwan akan semakin menciptakan dunia yang menyukai integrasi yaitu keutuhan kesatuan kedamaian sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus jadi kendakmu di bumi seperti di sorga di bumi di sorga itu utuh di sorga itu damai dan semua kesempurnaan akan terjemahkan terjemahkan dalam kehidupan di dunia ini melalui tugas gereja tugas saudara saya sebagai pemberita firman kata-kata kunci silahkan lihat di sini apa yang melatar belakangi saya mengkaji topik ini integrasi teologi dan sains why saya singkat saja teologi dan sains dua wilayah studi yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tidak ada pertentangan sains dan teologi aman damai otak manusia yang membuatnya kacau dia itu tidak hanya kompetibel tapi juga inseparable tak dapat dipisahkan sains matematika fisika kimia dan teologi tidak dapat dipisahkan dari satu lain ini penting sekali untuk kita dicerahi yang selama bertahun-tahun dipisah-pisahkan oleh orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang kerdil dan sempit banyak ahli pun berpendapat yang sama seperti Peter Kurti yang mengatakan bahwa teologi dan sains tidak dapat dipisahkan alasannya apa alasannya memang disini saya katakan karena teologi itu bicara soal God's words firman Allah biblical theological study tapi juga sains itu bicara dunia Allah firman Allah dan dunia Allah scientific studies antara yang namanya natural dan yang namanya supernatural aneh juga kalau saintis hanya bicara natural tanpa memperhatikan supernatural itukah aneh sekali pinjang demikian pula kalau teolog hanya bicara supernatural supernatural super busa supernatural super apa itu timpang juga ya timpang sekali dan dunia ini ditimpangkan oleh karena para ilmuwan para teolog berpikir timpang dan beri pelaku timpang akhirnya tak ada tampang next apa sih sebabnya bapak menembahas ini ya kan sekarang saya mengatakan bahwa baik sains maupun teologi itu ditegankan oleh dokter kristian tadi itu sains adalah karunia dari Allah ini seorang ilmuwan yang bicara ilmuwan yang yang bercerahi oleh firman Tuhan lalu apa yang terjadi pak kalau tidak ada integrasi saya mengutip dari Einstein Albert Einstein teologi dan integration dapat digambarkan teologi tanpa sains pasti lumpuh sedangkan sains tanpa teologi pasti buta lihat the screen lalu saya membuat kesimpulan teologi dan ilmuwan yang hanya mempelajari rumpun studinya masing-masing adalah lumpuh dan buta lebih daripada itu teologi tanpa diintegrasi dengan sains dia sama dengan gong yang berkumandang tak terimplementasi tak terimplementasi seperti kot bapak kristian tadi hanya gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing dan hanyalah teks tanpa konteks sedangkan sains yang tidak terintegrasi dengan teologi seperti hewan ternak ya hewan ternak sekalipun sehat dan tambun namun hanya berakhir sebagai hidangan malam sedih banget kan sedih banget banget sekali nah akibatnya masyarakat dunia pun hidup dalam kebingungan kemunafikan dualisme antara sains dan ilmu coba perhatikan orang kristen enam hari kerja di kantor menggunakan sains hari minggu ibadah ibadah dua jam pakai teologi buang sains inilah dualisme keanehan dunia yang membuat manusia hobi munafik ilmuwan menawarkan kemunafikan teolog juga menawarkan kemunafikan lahirlah masyarakat dunia yang munafik nah pada hakikatnya hubungan antara teologi dan sains hanya dapat diklasifikasikan dengan dua cara menolak hubungan atau mengakui adanya hubungan seorang ahli namanya Ian Barbour dia seorang ahli sains tapi dia belajar teologi MDF bagus juga dia jadi kalau seorang sains seorang ilmuwan gak belajar teologi gak boleh integrasi rusak dia pun dia mau bergaul dengan pendeta oke Dr. Stephen saya mau Bapak membahas dengan saya tentang biologi ah susah susah mindsetnya mindset saintis harus belajar teologi bagi saya seorang ilmuwan harus belajar teologi secara disiplin tinggi demikian pula hanya seorang teolog harus belajar sains dengan komitmen tinggi tidak bisa tidak kalau tidak 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 ada integration nah ada sejumlah integrasi ada coba Barbour ini ada antara sains dan teologi ada konflik ada independence ada dialogue ada integration dan dua ahli yang saya kutip lagi mereka mengatakan ada paralisme ada mutualisme nah jadi ada sekitar enam pandangan atau sikap membahas tentang hubungan science and theology satu konflik bertentangan perang kita buang aja itu itu setan-setan punya ilmu yang kedua independensi sama juga berdiri sendiri-sendiri science and theology berdiri sendiri-sendiri itu melawan firman Tuhan buang dial dialogue oke dial boleh tapi dial itu hanya mencari titik pertemuan titik pertemuan oh agak sempit dial tidak cukup harus integration karena kalau dial memang sudah bertemu untuk apa mencari titik temu masa masih dial antara wahyu ala umum wahyu ala khusus masa masih mencari titik temu sudah menyatu jadi dial itu lemah singkirkan yang ada hanya tiga integration paralelisme dan mutualisme oke saya lewat dengan integration paralelisme antara sains dan teologi paralel ya dua satu arah ah gak juga gak nyatu sedangkan ilmu itu harus benar itu utuh satu kesatuan kita buang paralelisme mutualisme hanya saling mutual saling mengayakan kekurangan saya kekurangan dia kita saling mengisi ah itu kurang juga maka bagi saya yang sempurna adalah integration nah Bapak Ibu itu integration Bapak Ibu nah memang hal integrasi ini sudah pernah ada pada era abad pertengahan yang dipelopori oleh Thomas Aguinas dan juga oleh Agustinus sehingga antara sains dan ilmu itu harmoni tetapi sayangnya perubahan paradigma dari modern dari pramodern ke modern membuat perubahan masyarakat dunia berubah akhirnya terjadi pemisahan antara sains dan teologi terpisah lagi dan pada masa itu pada masa modern yang silam sekarang bukan modern lagi sudah tidak modern sekarang post modern nah pada modern silam para ilmuwan akan berkatakan bahwa para nikmah masyarakat dunia kampus pun berubah menjadi more scientific and less religious makin keilmiahan makin gak rohani makin gak tertarik dengan keagamaan dengan gereja dengan teologi bagi mereka untuk mencapai kemajuan peradaban melalui sains haruslah tidak beragama maka itu pada era modern banyak ateisme Eropa yang membuat gereja-gereja Eropa kosong karena ateis nah kenapa karena mengagungkan sains dan menjajah teologi bahkan membuang teologi sangat menyedihkan kebodohan-kebodohan seperti ini berabad-abad lalu pada abad yang modern klimaksnya pada abad 19 muncullah teori-teori sains yang memutlakkan mengenai ilmu sebagai satu-satunya tolo ukur scientific standards sebagai satu-satunya parameter mengukur kebenaran wah parah betul ini nah akhirnya muncullah radical resikularism muncul ateisme ateisme dan ya mereka melihat teologi itu hanyalah pseudo knowledge mitos atau false news berita-berita palsu lah nah sejumlah teolog wah terpukul wah gak bisa kita tidak bisa hanya bertelogia di kandang sendiri kita harus mengadopsi cara pikir saintis dalam bertelogia maka muncullah seperti Schuymer Riesel Harnack Brunner Bultman Barth dengan teori higher ed criticism dan mereka mulai mengkritik Alkitab ternyata Alkitab memiliki originalitas yang disangsikan dan semua kebenaran-kebenaran kita perlu dikaji ulang akhirnya muncul teologi liberal dan super liberal dan akhirnya dunia makin merosot moral karena teologi juga tipis dan akhirnya gereja pun di Eropa khususnya sepi dan kering nah era modern masalah era modern belum selesai tetapi perubahan era berganti dari modern ke post-modern eh akhirnya apa yang terjadi coba saya memberikan warna memang maka teologi gereja dan kampus hilang ya teologi liberal dan kontemporer menjadi mati itu yang terjadi sekarang ya sekarang ya karena itu salah satu tujuan dan kerinduan ITI bagaimana kembali mempromosikan teologi sebagai queen of science teologi itu sebagai mother of science ya tidak ada no mother no life you know no mother if you do not recognize mother your mother you do not live gak ada kehidupan maka tidak maku teologi semua science no life tidak ada kehidupan nah Bapak-Ibu yang kasihi Tuhan memang banyak orang juga mengklaim bahwa kami adalah negara beragama negara agama kami bukan negara sekuler kami adalah orang-orang yang mengakui teologi tapi harus dibukakan saya mengutip satu tulisan dari mining nest menulis demikian Malaysia Indonesia are Islamic nation but secular state ya maka itu penipuan korupsi persinahan di kantor-kantor merajalela di Malaysia dan Indonesia ini temuan dari temuan dari seorang mining nest ya apa artinya menganggap diri sebagai orang religius beragama tetapi penuh dengan sandiwara kenapa karena dualisme dualisme hidup dan akhirnya berlanjut pada sekularisme nah di Indonesia pola pikir postmodernum telah membangkitkan semangat integrasi ya menyatukan kalau di era modern memutlakan keterpisahan war perang antara sains dan teologi pada era postmodern teologi dan sains mulai akrab mulai terbuka tetapi tetapi sebenarnya sama saja dengan era modern yang menggagak di Indonesia yang termasuk menggagas integrasi study ini Pak Yaakob Sabda tapi dia lebih banyak integrasi antara sains antara psikologi dan teologi dalam tugas counseling saya pernah menulis tentang integrasi antara teologi dan filosofi itu tulisan saya lalu juga saya menulis tentang integrasi antara misiologi dan sistem tapi itu serumpun namun masih sangat sedikit pada tahun 2006 saya diminta menulis satu karya ilmiah di buku The Integrated Life Kehidupan Kristen yang seutuhnya tahun 2006 sampai sekarang saya belum pun menemukan karya-karya integratif banyak sekolah banyak pendeta banyak hamba Tuhan hanya menari-nari di tempat sendiri dan tidak ada penontonnya sedih menari tanpa penonton memalukan selama bertahun-tahun sekolah-sekolah tinggi teologi juga tidak ada mata kuliah ada mata kuliah Pancasila mata kuliah psikologi mata kuliah antropologi sosiologi komunikasi tapi itu bukan integrasi hanya mengikuti ketentuan negara mata kuliah umum lalu apa hubungannya antara sosiologi antara antara sains antara logika filsafat pengembangan diri dengan teologi itu hanya paralel paralel maka itu tidak heran dinamicitas pendidikan teologi Indonesia boleh saya katakan agak lumpuh dan kurang kurang dinamis itu nampak pada karya-karyanya hampir tidak ada sedih karya-karya banyak-banyak ngomong oke kita lewat begitu juga memang di SETT Reform Pak Yaku Sabda SETT Reform Injili Indonesia ada studi-studi integrasi antara ibadat dan pemuritan ibadat dan misi ibadat dan pengembalaan tapi masih serumpun menurut saya itu wajar yang seharusnya saya pikirkan integrasi antara fisika dan teologi biologi dan teologi matematika dan teologi itu yang tidak digarap selama bertahun-tahun bahkan ada program studi dokter di SET Jakarta Sekolah Tinggi Teologi Jakarta saya tidak tahu apa yang mereka masukkan dengan teologi religius teologi konstruktif teologi kontekstual saya coba searching tetapi tidak nampak bahwa itu integratif program dokter di Indonesia saya lihat hampir tidak ada mata kuliah integrasi bagaimana mungkin sampai dokter hanya main sendiri hanya main berenang dengan satu sayap bagaimana mungkin orang berenang dengan satu sayap hanya berputar-putar sayap kanan berputar berenang dengan sayap kanan apa artinya hanya berputar-putar pada dunia dan mengakui sebagai queen tapi sempit tujuan saya membangkitkan semangat supaya ayo kita garami dunia sains supaya ada sofitilogia teologi sosiologi bioteologi ekotologi dan seterusnya untuk mencapai tujuan ini saya menggunakan metode integratif saya lewat saja kalau bapak ibu mau memiliki nanti bisa ambil artikel saya yang sebelumnya bisa didistribusikan kepada peserta gratis ya oke ada dua ada Gordon Lewis dia memberikan metode integratif serumpun teologi itu sistematik biblikal juga praktikal filosofikal historikal itu serumpun disatukan saya sudah pernah membuat karya itu juga artikel namun yang saya pikirkan bagaimana mengintegrasikannya dengan ilmu-ilmu lain saya dibantu oleh Bachman Sirasi dia menulis satu artikel yang dikirim oleh Pak Pak Sumi kepada saya sangat mengolong artikel itu dan saya menjadikan satu rujukan nah oke langkah-langkahnya ada tiga langkah untuk mengujukan dan saya fokuskan kepada menggunakan model analitis sintesis integratif dengan tiga langkah yang pertama analisis melalui studi literatur mengenai hakikat masing-masing teologi dan sains menemukan kesamaan dan kesejajaran berdasarkan presa posisi sumber natur metode dan temuan kedua menganalisis sejumlah model integrasi antara teologi dan sains dan menemukan kesesuaian baru yang ketiga ini bukan kedua ketiga mempertemukan ini namanya sudah sintesis integrasi nah hasilnya demikian finding and discussion saya pada bagian ini membukakan dulu bahwa memang sejak dahulu sejak era filsuf para filsuf Yunani kuno mempertentangkan antara supernatural dan natural mempertentangkan antara teologi dan sains memang sudah berakar di sana muncullah yang namanya monisme pluralisme nihilisme itu yang beredar pada mengenai kebendaan air udara dan air udara tanah laut dan sebagainya itu pemikiran filsafat alam pada masa itu lalu berkembang pada era modern muncullah rasionalisme empirisisme idealisme yang sampai hari ini tidak ada pertemuan debat kusir berabad-abad gak ada solusi berarti ketiga-tiganya aneh ketiga-tiganya timpang rasionalisme empirisisme Hume rasionalisme René Descartes ilisme Immanuel Kant dan sebagainya akhirnya berkembanglah mereka ilmuwan mengadakan serangan terhadap teologi karena kepicikan dan kekerdilan para ilmuwan pun teologi pun menggunakan itu yang saya sebut tadi lalu menyerang al-alkitab dan ala yang teistik dengan rasionalismenya seperti para filosof-filosof dan juga ilmuwan-ilmuwan diantaranya Charles Darwin Lessing Baruch Spinoza philosopher dan juga ilmuwan namanya Sigmund Freud dengan teori analis dan sebagainya akhirnya mereka makin membuat gereja kosong karena teologi juga itu minder akhirnya kasihan sekali dunia ini dicacat jadi cacat pada era modern yang lalu muncul istilah kajian-kajian critical modern approach yang mencoba mengawinkan science dan teologi dengan cara memperlakukan akhirnya teologi yang dianggap pure science bukan lagi revelasional hanya rasional no more revelasional dan no more transcendental sangat-sangat menyedihkan ini kritik sejarah akhirnya Bapak Ibu kekrisenan terpecah-pecah belahilah kecenderungan memecah-mecah sampai sekarang ini kan maunya debat debat kenapa karena memang lagi spiritnya spirit perperangan antara science dan teologi Bapak Ibu saya lewat dualisme berhubungan erat dengan sekolars semua kedua-duanya adalah hal yang buruk bagi pendidikan dan khususnya bagi pendidikan tiga agama tidak terkecuali sekolah-sekolah tinggi teologi inilah satu awal analisis saya sedang analisis untuk integrasi lalu kemudian saya mau menekankan bahwa integrasi itu adalah satu kemutlakan tak bisa ditawar-tawar itu namanya kenisayaan integrasi antara teologi dan science karena semua yang berasal dari ala tidak terpisah atau bertentangan satu dengan yang lain tidak ada kebenaran di luar ala kebenaran teologis dan berasal dari ala berimplikasi itu adalah holistik bukannya hanya kebenaran rasional melainkan juga kebenaran irasional bukan kebenaran irasional bukan hanya kebenaran natural melainkan juga kebenaran supernatural bukan hanya kebenaran transcendental mély immanental bukan hanya kebenaran yang masa lalu melainkan juga kebenaran masa kini dan masih akan datang. Up to date. Tetap up to date. Nah, manusialah yang mempertentangkan keduanya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah menyatakan dirinya wahyu umum, wahyu khusus. Maka tidak ada pertentangan antara wahyu umum sebagai sumber sains dan wahyu khusus sebagai sumber teologi. Maka tidak pernah bertentangan dan apalagi terpisahkan. Maka bertahun-tahun dunia sudah salah. Ilmuwan sudah salah. Dan para teolog pun sudah keliru. Terlalu memisahkan, mencerai-beraikan ilmu ini. Akhirnya menghasilkan cara pikiran yang tercerai-beraikan dan berperilaku yang tercerai-beraikan dunia. Bapak-Ibu, saya mau mengutip satu tulisan dari Erickson. One is that there is a concurity between the human mind and creation about us. The order of human mind is basically the same as the order of the universe. Jadi antara keteraturan dunia ini itu sama dengan keteraturan berpikir yang berawal dari keteraturan berpikirnya Allah. Maka keteraturan dunia ini pun dari Allah, maka keteraturan berpikir logis juga yang dari Alkitab, itu semua dari Allah. Nah, Allah tidak hanya menciptakan manusia sebagai makhluk berpengetahuan dan bermoral, melainkan juga menjadi menciptakan manusia, menciptakan sumber-sumber pengetahuan. Dan tidak ada disconnection dan tidak ada pertentangan diantaranya. Allah tidak hanya menyatakan dirinya melalui penyataan umum, melainkan juga menyatakan penyataan kursus melalui firmanya. Sehingga disinilah antara world, firman, dan world, dunia. Inilah dunia Allah dan firmanya Allah yang menjadi arena studi teolog dan saintis atau ilmuwan. Teologi tidak dapat dipisahkan dengan sains karena penyataan Allah secara umum dan khusus yang diwadahkan dalam penyataan umum dan penyataan khusus. Integrasi teologi dan sains adalah keharusan, kemutlakan. Jadi akhirnya, keniscayaan hubungan antara teologi dan sains dapat dijelaskan dengan narasi berikut ini. Saya punya narasi pribadi. Antara meyakini pembelian Tuhan melalui ketersediaan bahan makanan, tidak dapat dipisahkan dengan mengetahui jenis makanan yang sehat. Antara mengetahui masa subur sang istri, sains, ya itu sains. Tidak dapat dipisahkan dengan mendoakan penundaan kehamilan istri demi suatu panggilan. Memberikan nasihat kepada seorang ibu yang tidak menggugurkan kandungan. Untuk tidak menggugurkan, tidak dapat dipisahkan dengan mengetahui kondisi medis ibu tersebut. Mendoakan orang sakit jantung, tidak dapat dipisahkan dengan memberikan nasihat mengenai pola hidup dan pola makan. Mendoakan memilih calon presiden suatu negara, tidak dapat dipisahkan dengan mengetahui ideologi partai politik yang direkam dan rekam jejak orang tersebut. Antara teologi yang sains itu tidak bisa dipisahkan dalam secara praktis. Bersama dengan anak-anak, memilih program studi yang baik, karena anak mau lanjut ke perguruan tinggi. Tidak dapat dipisahkan dengan mengetahui dan mengyakini pimpinan Tuhan untuk masa depan anak tersebut. Tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan integrasi teologi yang sains untuk membutuhkan peran dan kehidupan seutuhnya. Di luar ini, timpang, pincang, dan kerdil. Pengertian daripada pengertian dan keterbatasan model-model integrasi, banyak model integrasi, tapi saya tidak menggunakan. Di antaranya model Ted Peters. Sumbernya ada. Yang kedua, model Ian Barbour. Saya tidak gunakan karena terbatas, tidak sesuai. Yang ketiga, saya menolak model integrasi dari Howard G. Van Til. Dia seorang ahli fisika dan juga dari Calvin College, tapi sayangnya dia tidak akrab dengan teologi. Maka itu begini, seorang ilmuwan susah, pasti kerdil. Karena tidak bayar teologi, minimal harus master teologi. Baru bisa membuat ilmunya itu kaya dan bercemerlang. Cemerlang dan bercinar terang. Kalau tidak hanya untuk menambah nasib, memperpanjang usia. Sedih. Lalu ada juga James Porter Moreland. Dia seorang filosof, teolog. Bagus dia, agak bagus. Karena dia filosof, teolog, apologator. Dan dia dari Talbot School of Theology di Biola University. Dan dia menyampaikan integrasi, tetapi saya pun masih mengkritik kelemahan-kelemahannya. Maka muncullah model yang, model staff reading. Model integrasi analisis sintesis antara teologi dan sains yang saya gambarkan demikian. Alasannya apa? I have no time. Alasannya apa? Bisa baca sendiri. Nanti saya diterbitkan, saya akan sosialisasikan. Alasannya apa? Lalu, integrasi itu apa? Pak, what is the meaning of integration? Integration adalah suatu proses. Ini suatu proses. Perjumpaan. Bukan dialog. Sintesis yang saling mengisi. Dimana ilmu pengetahuan mengisi bagian yang kurang jelas pada teologi. Dan teologi yang mengisi yang tidak ada dalam sains. Dalam ilmu pengetahuan. Teologi dan sains dua bidang yang saling memerlukan. Dan saling bergantung. Ungkap. Ungkap. Habgut. Kendati keduanya memang saling memerlukan. Tolong perhatikan supaya tidak salah paham. Namun hal-hal yang kurang jelas dalam teologi adalah karena memang secara sengaja Allah. Sengaja. Memang tidak mau memberikan yang lebih jelas lagi. Karena itu bukan poin utama. Tidak dibahas dalam Alkitab. Karena hal itu bukanlah core kebenaran. Melainkan hanyalah margin kebenaran. Jadi sumbang si sains kepada teologi hanyalah tambahan. Making clear. Dalam hadis sains dapat mengisi kurang jelas pada teologi. Dan teologi yang mengisi yang tidak ada. Yang tidak ada. Yang substansial. Yang tidak ada pada teologi. Yang tidak ada pada sains. Yaitu yang substansial. Yang bicara yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Jadi teologi menawarkannya. Menawarkannya. Ada pun contoh sains mengisi kurang jelasnya teologi. Di antaranya. Alkitab memberitahukan mengenai penyakit-penyakit tertentu. Namun tidak membicarakan mengenai jenis-jenis penyakit terkini. Karena medical science dapat mengisi berupa informasi dan kajian keadaan medical theology. Virus COVID-19. Varian Delta dan Omikron. Tidak ditemukan oleh Alkitab. Karena itu tidak perlu melakukan cocokologi. Ayat-ayat Alkitab. Orang-orang konyol. Melainkan mempelajari virologi dan mikrobiologi. Yang dapat menambah informasi kajian teologi mengenai virus COVID-19. Teologi dapat memfasilitasi manusia mengenal alat tanpa terlihat dengan kasat mata. Namun sains dapat menolong manusia melihat kasat matanya bukti-bukti karya Allah. Dalam alam dan melalui alam. Alkitab membicarakan mengenai mata manusia. Namun Alkitab tidak pernah membicarakan kacamata. Kacamata itu sains. Mata itu teologi. Dan sains. Dan seterusnya. Blah, blah, blah. Oke lewat saja. Karena itu teologi ya. Dapat mengisi apa yang tidak ada pada sains. Dan sains memang tidaklah lengkap tanpa teologi. Artinya sains tanpa teologi jalan buntu. Teologi tanpa sains jalan sempit. Nah ini kalimat saya ya. Dengar baik-baik. Tolong direkam. Ini baru muncul ide ini. Sains tanpa teologi jalan buntu. Sakit buntu. Subbuntu. Tetapi teologi tanpa sains jalan sempit. Masih bisa terus sih. Tapi sempit. Preseposisinya ini oke. Syaratnya harus open mind and open system. Gak bisa. Scientist harus keluar dari dunianya saja. Jangan hanya di kamar terus. Mentang-mentang masa isolasi. Masa-masa pandemik. Di kamar terus. Itulah. Mentang-mentang di kamar. Mentang-mentang akhirnya sempit. Harus open system and open mind. Maka kita menghasilkan demikian. Dari saya menghasilkan demikian. Stafri model of analytic, sintetik, integration between theology and science. Bahwa Allah itu sumber semua kebenaran. All truth is God's truth. Bagus ya. Kata Siva ini ada is bukan are. All truth. Harusnya pakai S kan? All. Tapi enggak juga. All is God's truth. Semua sains dan teologi sama. Dari Allah. Melalui wahyu umum. Ini wahyu khusus. Itu God's creation and God's words. Firman Allah. Dan ciptaan Allah. Lalu yang satu. Natural dan imanen. Yang teologi. Supernatural dan transcendent. Itu naturnya. Metodenya. Theological scientific method. Lalu yang science. Natural and social scientific method. Lalu menghasilkan filosofi, sosiologi, biologi, ekologi, dan teologi. Yang menghasilkan biblical, sistematik, historical, dan blablabla. Lalu membuat analisis sintetik integration. Dengan proses analitis. Lalu menghasilkan science clarified theology. And theology fills in the blind spot. Of science. Lalu menghasilkan teologi, teologi integrasi. Seperti ini. Wah, Bapak-Ibu. Akhirnya saya mau tutup dengan dampaknya. Dampak. Kalau Bapak-Ibu kita berintegrasi. Teologi dan science. Hasil kajian integrasi teologi dan science. Seperti yang dikatakan di atas. Masih sangat sedikit di dunia dan di Indonesia. Sehingga teologi belum begitu signifikan pengaruhnya dalam kehidupan nyata manusia. Kecuali berhubungan dengan spiritualitas, moralitas, mentalitas, karakter. Hanya itu. Pribadi, keluarga, masyarakat. Itu lebih ke social science. Nah, teologi belum menerintegrasi dengan ilmu-ilmu alam. Seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, babi hutan, anjing hutan, gunung-gunung, bangunan, air, udara, laut, kesehatan. Yang ada hanya kesehatan. Tidak ada kesehatan, bahan makanan, vitamin, penyakit, virus, obat-obatan, televisi, mobil, kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Teologi belum bersentuhan dengan itu. Padahal kita hidup bersama-sama di situ. Sedih sekali. Teologi juga masih sangat sedikit dan integrasi dengan ilmu sosial. Seperti kemasyarakat dan perkotaan. Ini bukan perkataan. Perkotaan, pedesaan, urbanisasi, digitalisasi, sistem kemerintahan, perdagangan, keuangan, pemasaran, pertelevisian, pasar modal, sistem pendidikan, iklan-iklan, dan sebagainya. Sehingga dunia, masyarakat dunia, sangat sedihlah yang ada dualisme dan sekolisme. Dualisme dan sekolisme terlibat pada cara pikir, cara hidup pertentangan antara ilmu dan iman, antara agama dan akhlak, tokoh agama. Tapi mencabuli anak-anak. Ini karena apa? Karena dualisme. Coba pendeta, tapi punya dua istri. Cobalah, aneh-aneh kan, mengelola pesantren. Tapi mencabuli belasan anak. Ini kenapa? Agama, akhlak, enggak nyambung. Kenapa? Dualisme. Dosa dan kebencian, ibadah dan permusuhan, sangatlah menyedihkan. Nah, semestinya, saya enggak akan baca, tinggal satu paragraf ya. Sekalipun kajian integrasi teologi dan sains masih sangat kecil, namun apabila para teolog dan ilmuwan mulai melakukannya, maka hal ini akan memengaruhi dunia akademis seluruh. Khususnya pendidikan-pendidikan tinggi teologi akan mengembalikan pada permulaan era modern ini, postmodern ini, peran teologi as a queen of science. Sebagaimana kejayaan pada abad-abad pertengahan. Sebagaimana pada abad-abad pertengahan banyak kajian yang dihasilkan, studi integrasi antara teologi dan filsafat dan sains, demikian pula pada tahun-tahun yang akan datang, di era postmodern ini, para teolog dan ilmuwan pun akan, pada masa saya kadang, akan menjadi aktif, dinamis, enggak mau mati-mati. Berjuang untuk hidup karena berkarya. Saya dan isi saya di dua minggu ini, kami hampir, kok sudah malam lagi ya? Pagi, kok sudah malam lagi ya? Kami terus dengan artikel, dengan karya-karya yang kami terus. Karena kami tidak bisa pergi ke mana-mana untuk mengembalikan bahan-bahan, tapi kami melakukan aktivitas di hari kita, menulis bahan Tuhan, firman Allah. Bapak-Ibu, sebagaimana yang abad-abad pertengahan banyak kajian yang dihasilkan, studi integrasi dan teologi, filsafat dan saya demikian pula, harapan saya ke depan akan dinamis, teologi akan menjadi orang. Orang enggak akan berebut posisi, tapi akan menjadi berebut karya-karya yang dihasilkan, ditawak kepada dunia. Bapak-Ibu, berhubungannya itu, pengaruh studi integrasi akan memengaruhi pola pikir, pola hidup masyarakat yang cenderung mensinergiskan, mendamaikan, memperjuangkan masyarakat, dan seutuhnya. Akhirnya, pada penghujung kesimpulan, Bapak-Ibu, secara khusus melalui studi integrasi, seorang teolog dan ilmuwan akan memiliki pengetahuan yang menyeluruh, menyeluruh, kaya, menyatu. Bukan menyeluruh, kaya, tapi bertentangan, menyatu. Cenderung berpikir integratif, saling memperlengkapi, saling memperkaya, suami istri integratif, teman sekerja integratif. Integratif, antara ilmuwan dan teolog, integratif. Tidak akan cenderung berdebat dengan tren-tren seperti politisi, debat di televisi, konyol-konyol, ekonom, agamawan, debat di media sosial, debat untuk apa. Karena tidak bikin integratif. Banyak orang, Pak Sevi, kenapa sih Bapak tidak ikut debat-debat? Tidak, itu bukan stil saya. Itu bukan stil saya. Karena saya integratif. Saya tidak mengawinkan untuk sinkretis. Tidak. Tidak akan cenderung menjadi fundamentalis karena klaim kebenaran satu sisi. Tidak akan cenderung menjadi fanatis keilmuan atau keagamaan yang sempit seperti peran tokoh-tokoh Indonesia yang mengotori dunia Indonesia, mengotori lapangan, mengotori-mengotori depart kementerian-kementerian, sebaliknya. Integasi teologi dan sains akan mendeklarasikan klaimnya bahwa teologi adalah kekuatan sains. Ilmuan Kristen yang mengadakan integrasi akan membuktikan ilmunya bersiwat terbuka, mendasar, tidak terbatas pada objek, metode ilmuwan, sehingga dapat mengatasi dualisme dan menjawab wilayah tanpa Tuhan. Sekularisme dengan teoscientologi ini adalah solusi. Untuk menghadapi sekularisme, gunakan teoscientologi. Apa itu? Harus temuan berikut. Dengan kajian integrasi teologi dan ilmuwan akan semakin menjadi garam dan terang dunia. Seperti yang dikotbank oleh Pak Dr. Christian Lasson. Memengaruhi dunia dengan kebenaran seutuhnya, semakin mencegah kejahatan dan kekacauan dunia yang terpecah-pecah oleh karena pengetahuan yang sempit, melalui hasil kajian integrasi antara teologi dan sains, maka dunia akan semakin damai karena berkurangnya disintegrasi dan misintegrasi pengetahuan dan perilaku beragama dan berilmu, bahkan pengetahuan yang seutuhnya akan menguasai dunia, sehingga terwujudlah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jalikan namamu di bumi seperti di surga. Karena cara pikir surgawi diterapkan seutuhnya dalam cara pikir di dunia. Amin. Terima kasih.